Halo guys, kembali lagi di TMGZID, dan ini adalah Predator Orion 7000 P07640, PC gaming terbaru dan termahal dari Acer. Di Indonesia, PC ini dijual dengan harga Rp 69.999.000, bisa dibilang ini termasuk komputer atau PC Sultan. Komponen apa saja yang membuat PC ini jadi semahal itu? Oke, kita bahas. Oke, yang pertama perlu diketahui, PC gaming ini datang sepaket dengan keyboard dan mouse gaming D08 dari Predator. Untuk mouse dan keyboardnya ini biasa saja ya, jadi hari ini saya nggak akan bahas itu. Untuk monitornya juga terpisah, di sini saya dikirimi monitor Acer Nitro VG272LV. Monitor gaming 27 inci 0 frame dengan panel IPS yang mempunyai refresh rate-nya hingga 165Hz. Respon time-nya 0,5ms, punya VESA sertifikat, display HDR, dan G-Sync Compatible. Tapi hari ini saya juga nggak akan bahas monitornya ya, karena produk utama kita hari ini Predator Orion 7000 ini. Oke, dari casing-nya bisa dibilang ini kelihatan elegan. Serba hitam dengan dilapisi kaca gelap, plastik, logam, dan jaring. Sasis Obsidian dari Orion ini terinspirasi oleh Spartan. PC ini menyala dalam pancaran lampu ARGB yang bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang. Untuk casing Acer, kali ini looknya kalau posisi mati nggak kelihatan norak dengan aksen-aksen warna gamingnya. Pokoknya full hitam, tapi punya sudut-sudut yang kelihatan garang ala-ala Predator. Casing ini juga mendukung upgrade komponen jadi lebih mudah. Desain PC yang dapat dibuka tanpa bantuan alat, serta panel samping Amy Complain menjaga komponen internalnya terlindungi dari gangguan luar. Nah, ketika dinyalain, kesan gaming-nya ini makin kental dengan warna RGB kipas exhaust 120mm RGB di depan dan di bagian dalamnya. Ventilasi udara casing ini ada di bagian depan sekeliling sampingnya seperti ini. Lalu ada juga di posisi belakang dan bagian atasnya. Untuk soal RGB-nya ini memang nggak semua orang suka. Karena itu, Acer tetap memberikan pilihan agar RGB-nya bisa disetting melalui Predator Sense sesuai dengan kebutuhan user. Selain itu, Predator Sense juga bisa kita gunakan untuk memantau suhu, bisa buat overclocking, setting kipas, dan monitoring. Oke, kita lanjut di bagian sisi belakangnya. Di sini kelihatan ada port LAN, 3 port audio jack, 2 USB 2.0, 3 USB 3.0, dan 1 USB 3.2 Type-C. Pada posisi atasnya ini ada beberapa detail untuk I.O connector-nya lagi. Ini mempermudah gamers untuk menjangkau-nya. Di sini ada port USB Type-C 3.2 generasi yang kedua. Ada 3 port USB 3.2 generasi pertama Type-A, dan ada 2 port audio jack untuk mic dan headphone. Kemudian di bagian agar depan ini ada tombol power-nya. Lalu kalau kita lihat di sini, ada satu lagi detail tambahan pada casing-nya ini. Yaitu adanya slot untuk SSD yang memudahkan kita untuk put-in atau put-out SSD eksternal. Nah, sekarang kita lihat apa yang membuat PC ini jadi mahal. Pertama dari CPU-nya saja menggunakan prosesor Intel Core i9-12900K generasi ke-12 dari Intel yang memiliki 16 cores dan 24 threads. Ini adalah prosesor pertama di industri yang mendukung memori DDR5 dengan kecepatannya yang bisa hingga 4800 mt per second. Prosesor ini juga mendukung platform baru seperti PCI 5 hingga 16 LAN. Bisa 2x throughput I.O. pada PCI 4.0 dengan tambahan hingga 4 LAN berkat dukungan PCI 4.0 ini. Lalu Intel Smart Case L3-nya hingga 30MB, L2 hingga 14MB untuk peningkatan kapasitas memori dan penurunan latensi. Disertai juga kabel konektivitas standardboard 4 terpisah untuk ekspansi ke perangkat eksternal. Lalu untuk motherboard-nya sendiri, Acer memakai Predator P07640 dengan PCI Express 3.0. Sistem pendingin yang digunakan adalah kipas Predator Force Blade 2.0 yang dilengkapi dengan lampu ARGB. Dan Orion 7000 juga dilengkapi dengan teknologi I.O. Liquid Cool yang terpasang pada radiatornya. Guna memberikan sistem pendingin ekstrim untuk menjaga suhu dan tingkat kebisingannya jadi lebih rendah. Dan gak hanya itu yang membuat PCI ini jadi mahal. Grafis card yang dipakai adalah Nvidia GeForce RTX 3080 DDR6X 10GB. Nah, GPU ini yang memberikan kinerja yang terbaik untuk para gamers dan kreator. Ditukung oleh Alcitax 2nd Generation RTX Ampere Nvidia. Dengan Ray Tracing Course, Tensor Course, dan Multiprosesor Streaming baru untuk menghasilkan lompatan besar dalam urusan kinerja. Dengan 3rd Generation Tensor Course, gamers bisa mendapatkan hingga 2x throughput dengan separiti struktural dan algoritma AI canggih seperti DLSS. Core inilah yang memberikan dorongan besar dalam kinerja games dan kemampuan AI yang semuanya baru. Dukungan Nvidia DLSS memungkinkan render AI yang meningkatkan kecepatan frame dengan kualitas gambar tanpa kompromi. Nah, untuk memori RAM-nya, Acer ngasih RAM 32GB DDR5-2400MHz dengan konfigurasi 4 channel. Untuk soal storage-nya, sepertinya Acer tahu kebutuhan gamers zaman sekarang. Jadi, pada Predator Orion 7000 ini, Acer memberikan storage Samsung M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD berkapasitas 1TB untuk penyimpanan sistem. Dan ada tambahan lagi Toshiba SATA 3 Hard Disk sebesar 2TB untuk penyimpanan data. Kemudian sebagai sumber daya untuk semua perangkat ini, Acer memberikan PSU sebesar 800W. Selain itu, PC ini juga ada koneksi wireless yang terintegrasi dengan Intel Killer E3100G 2.5G Ethernet Controller, lalu Intel Wi-Fi 6E AX211 Geek Plus 1, dan Control Center 2.0. Jaringan Killer inilah yang bisa memberikan kita latensi rendah dan koneksi yang andal. Orion 7000 juga mampu mendeteksi ribuan game, aplikasi, dan situs web serta menggunakan lag dan latency reduction teknologi untuk memberikan pengalaman online yang cepat dan lancar. Wi-Fi 6 versi baru sepenuhnya kompetibel dengan semua perangkat Wi-Fi yang ada, jadi perangkat lama tidak akan mempengaruhi kinerja 6E sama sekali. Intinya bisa memberikan pengalaman bermain yang lebih cepat dan lebih responsif. Selain tampilan grafis, fitur sound yang mumpumi juga sangat dibutuhkan pada perangkat gaming. Dengan fitur DTS X-Ultra, Predator Orion 7000 mengubah headphone atau speaker menjadi sistem suara Suron 360 derajat kelas atas. Ini membuat kita menikmati film, musik, dan game favorit seperti berasa di dunia nyata. Oke, untuk PC Predator Orion 7000 dari Acer ini dilihat dari performa dan harganya bisa dibilang memang tidak buat semua orang. Dan saya rasa yang memilih PC seperti ini adalah kalian yang memang punya kebutuhan gaming profesional, grafis animation, atau konten kreator yang duitnya ada lebih. Dan siapa tahu itu salah satu dari kalian yang nonton video ini? Oke, demikian video hari ini. Apabila bermanfaat buat kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notif konten-konten selanjutnya dari saya. Jangan lupa kasih pendapat kalian soal build PC Sultan ini di kolom komentar di bawah. Saya Tirojo masih pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.